Seorang ayah menjual ponselnya yang rusak seharga 10.000 rupiah. Uang tersebut akan dibunakan untuk membeli beras dan kebutuhan makan kelima anaknya. Kisah pilunya menjadi viral setelah diunggah di akun Instagram milik Hotman Paris. Melalui akun Instagramnya, pengacara tersebut menyerukan bantuan untuk ayah itu. Tidak hanya akun Instagram milik pengacara kondang Hotman Paris saja yang mengunggah kisah seorang ayah tersebut. Akun Instagram Putra Siregar juga membagikan cerita ayah lima anak tersebut. Seorang ayah tersebut bernama Ason Sopian. Putra Siregar menuliskan diunggahannya bahwa cerita Ason Sopian yang berkeliling menjual HP rusaknya adalah benar. Sejak wabah COVID-19 menyerang, Ason sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Ason Sopian memiliki seorang istri yang masih bekerja. Namun penghasilannya hanya sebesar 1 juta rupiah per bulan dan dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup lima anaknya. Diketahui dari unggahan Putra Siregar, Ason Sopian tinggal di Batam. Dikutip oleh wartakotalife.com, Kamis 16 April 2020, dalam sebuah rilis Kapolresta Barelang, AKBP Purwadi W. Anggoro, langsung memberikan bantuan sebako dan sebuah amplop kepada Ason Sopian. Nah, nama saya, Ason Sopian. Terima kasih kepada anak-anak. Donasi datang, perusahaan korona. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton